PEMBICARA 1 Pemerintah Kabupaten Sukabumi merilis hasil rapid test massal yang dilakukan di delapan pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi. 17 orang pedagang dan pengunjung pasar ditemukan reaktif positif COVID-19 dan langsung dilakukan isolasi mandiri, serta dilakukan tes swab untuk mengetahui secara pasti kondisi virus COVID-19 tersebut. Dari 17 orang yang terindikasi reaktif, satu orang berusia delapan tahun ditemukan reaktif positif. Dari delapan pasar yang dilakukan rapid test massal, dua pasar tidak ditemukan reaktif positif. 52 orang pedagang mangkir dari rapid test massal yang dilakukan Rabu 3 Juni 2020. 17 orang yang terindikasi reaktif positif pun langsung diisolasi dan dilakukan tes swab untuk mengetahui pasti kondisi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih menunggu hasil tes swab untuk melakukan penutupan pasar. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun berencana akan melakukan rapid test di pusat perbelanjaan lainnya, lingkungan ASN dan para OPD yang tercatat di Kabupaten Sukabumi. 17 tersebut itu ada yang kebanyakan orang Kabupaten dan juga ada dari kota Sukabumi satu orang. Kemudian selanjutnya kami akan tindak lanjut ini dengan SOP bahwa yang reaktif ini akan diisolasi mandiri. Kemudian setelah itu kita lakukan swab, bahkan hari ini kita sudah perintahkan untuk di swab dan hasilnya tentunya menunggu hasil itu. Tapi paling tidak kami akan segera mengisolasi selaman diri kepada yang 17 orang tersebut sehingga ya tidak banyak kotak kerat dengan yang lain. Pada PSBB tahap ketiga di enam kecamatan dan empat desa, pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melakukan 25.000 rapid test untuk mengetahui penyebaran COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV